Hai ada siapa Bu ya semuanya itu ada bosainya dari Malangka Bu Sena ini apa kerja untuk mamanya berapa tahun di luar biasa hai 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 Jadi di masa ini nih, orang tuh yang full sejarang, 1.001, 1.001. Bosana tuh orang tulus, sweet. Gak kok bisa lucu Bosana, kok bisa pas lagi diomong gitu kok? Gak, semoga. Oh, dia terharu dia. Iya, jadi kayak kompak gitu. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini onti mengunjungi salah satu orang yang tulus di muka bumi. Bentar, bentar, bentar. Jadi kalau orang itu, orang tulus itu di antara 1.000.000. Nah ini, Bu Senah ini kerja untuk mamanya onti. Berapa tahun, Bu Senah? Ambil itu kan 20 tahun. 20 tahun? Kelas 3 SD, dan Om Ides masih TK. Om Ides masih kecil, gitu. Asal pulang, pulang dari orang sekolah ya, dari pesawat. Habis lah, nanya kotor semua. Masih, 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 masih. Masih, masih, masih. Masih, masih, masih. Masih, masih. Oh ya Allah sama-sama apa-apa sobusnya masih muda apa-apa cakep banget ya Allah lagi cerita apa sah itu tahu enggak apa saya itu anaknya bu Sena kan dibawa pulang ceritanya diulang-ulang aja tapi tetap seru tapi suka gitu jadi jadi ceritanya gini bu Sena setiap ditanya dulu bu Sena umurnya berapa enggak tahu senang berapa ngapain ngitungin umur katanya yang penting yang penting mauka sehat hidup gitu loh pokoknya gitu enggak pernah mikirin umurnya berapa sampai waktu itu mau dikirim ke umroh tapi kan harus bikin paspas paspor Nah harus tahu umur harus ada akte barulah dia tahu umurnya berapa umurnya segini Oh jadi sekarang udah tahu umurnya tempat oke jadi ceritanya gimana bu Sena itu jadi tiap-tiap bulan sama mama beras 10 kilo nah terus kata ini beras Oh iya terbuka pulang ya iya begitu nanti pulang sekolah nah pas pulang sekolah kalau bu Sena ntar saya anterin enggak aneh ntar saya bawa SMP ya bu Iya SMP sekarang saya nyutirin motor kan motor tukang tos jadi bisa nyetip abah tuh punya motor tapi motor tukang pos jadul kopling gitu bisa SMP tuh gitu dulu karena takut jadi waktu TK Busena itu masuk di duduk di bangku TK karena pasang nggak mau ditinggal jadi orang kan nunggu di luar dia enggak masuk duduk di duduk TK ikut belajar jadi kenal buruk gitu ya jadi tahu Busena tadi nggak bisa baca tapi gara-gara nungguin apasa jadi dia juga bisa belajar baca bisa biar gitu ya tenang kita ini ya dimasakin dimasakin opor betawi opor betawi orang yang bikin orang betawi e om Bandai eh kebarannya waktunya ONI harus pulang ya Busena terima kasih atas sambutan ya busena ya Allah ini makanannya tuh meriah banget kayak lagi hajatan ya menyambut kita doang aja gitu Terus ini dibawa-bawain, pokoknya doanya waktu, kalau ngomong gini suka bercucuran termasuk malas. Namanya Gusena tuh doain waktu sehat, juga semuanya. Bagaimana? Iya sama-sama, Gusena panjang umur, sehat, tetap ceria. Kita selesai berkunjung ke rumah ibu Sena sekarang itu harusnya kita manggilnya Enin. Karena sudah 64 tahun, bayangkan ikut sama keluarga auntie dari auntie Bocil. Auntie masih Bocil, SD. Orangnya loyal, amanah, dulus, tidak punya agenda buruk di kepalanya sama sekali. Orang yang di jaman ini sangat langka. Sangat langka, oke? Mana mobil kita? Nah, ini khasnya ibu Sena nih, kalau nunjuk kayak mama. Dia tidak pernah begini. Iya, aneh dia pesen aja. Itu, itu ngikutin mama. Jadi kalau nunjuk, ini gak pernah. Jangan lupa dong like, subscribe, ini auntie dong. Ada handphone gak? Ada. Iya kan lumayan nambah-nambah subscriber ya kan? Sayang. Ada apa sana? Ayo, nanti. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ini tadi di tepon-tepon agak susah, padahal kalau ini bencana-bencana. Jangan lupa like, apa-apa gimana sih kalau ada anak-anak-anak? Like, subscribe, comment, and share. Good music, good food, and good life for now. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye常 ya.. Aicicky, hicicky, hicicky.